oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel buyung kibet kali ini saya akan memberikan tutorial gimana caranya recording dari midi untuk dijadikan mp3 atau mungkin untuk dengarkan yang suka kaper lagu jadi di keyboardnya sudah punya midi jadi recordingnya tanpa menggunakan mixer langsung saja di keyboard hasilnya sangat jernih jadi hasilnya betul-betul original seperti suara keyboard hasilnya tanpa efek-efek daripada menggunakan mixer menggunakan mixer kita harus pandai-pandai ngedit nanti kalau terlalu upper jadi hasilnya jadi jelek oke sekarang kita pilih pilih song songnya dulu yang mau kita kaper dijadikan mp3 atau mungkin yang suka mengkaper dijadikan musik karaoke youtube boleh juga tanpa menggunakan mixer langsung saja recordingnya menggunakan keyboard jadi disini kita menggunakan keyboard SX700 jadi sama SX700 atau SX900 sama untuk fiturnya dan juga untuk di seri PSR yang di PSR yang di bawah SX700 sama juga tapi cuman sepertinya menunya saja berbeda oke langsung saja langsung saja guys gimana caranya kita cari dulu song midinya kita cari dulu contoh saja disini coba saya test midinya oke sekarang midinya sudah kita ini saja guys biar tidak kena copy jadi jadi untuk midinya disini sudah kita tentukan sudah dapat jadi midinya ke mabuk tuak jadi ini masih berbentuk midi gimana caranya untuk recording dijadikan MP3 oke kita perhatikan baik-baik untuk di seri SX700 atau SX900 langsung saja kita di tekan di fitur menu ini ada menu disini langsung saja kita klik oke setelah tampilannya seperti ini setelah tampilannya seperti ini kita geser guys kita geser ke menu 2 caranya langsung saja kita klik menu 2 ini yang ada di atas sebelah kanan langsung saja kita klik oke sekarang tampilannya seperti ini disini ada voice editor voice setting skill tone midi jadi kita pilih yang ini yang song recording langsung saja kita pilih song yang song recording ini guys kita klik saja song recording oke disini tampilannya ada seperti ini jadi yang harus kita klik karena disini kita quick recording audio jadi kita klik adalah di sebelah kanan yang sebelah kanan quick recording kalau kalau yang midi sini ada midi recording jadi kita pilih yang ini guys yang sebelah kanan ini sebelah kanan quick recording oke setelah tampilan seperti ini sudah jalan angkanya langsung saja kita apply untuk midinya guys jadi sekarang prosesnya proses recording nya berjalan oke setelah kita selesai recording setelah selesai kita contoh saja pendek langsung saja kita matikan langsung saja disini tekan stop tekan stop guys oke setelah kita stop sekarang bagaimana cara nyimpannya langsung saja untuk nyimpannya kita klik yang disini belum ada judul kita klik bagian audio ini kita klik jadi caranya langsung saja kita simpan kita klik file disini file langsung kita klik save rename kasih nama dulu klik rename nama klik nama dulu terserah kita namanya contoh tes kita kasih nama tes saja guys oke kita klik oke oke rekaman tadi sudah tersimpan demikian untuk rekaman mungkin sudah mengerti kalau belum mengerti silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah video ini demikian tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu adalah gratis tinggal klik dan terima kasih yang sudah subscribe kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati